Awan panas uguran Gunung Semeru yang terjadi di Lumajang, Jawa Timur membuat panik warga yang berada di lereng gunung. Kepanikan terjadi di lokasi Pungsian saat abu vulkanik dirisakan warga di posko Pungsian, tepatnya di Baladesa Menanggal. Warga beramburan menuju daerah yang lebih aman. Kepanikan juga terjadi saat anggota Polsek Pasirian Lumajang membantu mengevakuasi warga. Tebala kepulan abu erupsi Gunung Semeru membuat polisi kesulitan mengevakuasi warga. Awan panas Semeru terus meluncur turun hingga sejauh 11 km. Warga yang semula tidak mau dievakuasi, akhirnya meminta untuk dievakuasi. Proses evakuasi menggunakan kendaraan truk ataupun pick up oleh tim gabungan. Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati saat berkunjung ke pos pemantau Semeru, meminta warga yang berada di radius 15 km dari kawah Gunung Semeru segera mengungsi. Jadi radius 15 km itu tidak boleh ada masyarakat. Warga sudah harus mengungsi, sudah harus turun, menguang. Kalau masih ada yang ngeyel, ya aparat kami terpaksa harus membantu evakuasi. Tapi tidak mereka itu sebagian sudah ke atas ke pos ini. Tapi yang jelas sudah diungsikan semua untuk dikosok. Ya, ya. Termasuk para penambang-penambang sudah tidak boleh lagi. Saat ini warga diminta untuk tetap di pengungsian. Sementara itu, untuk mengantisipasi warga kembali ke rumah mereka, tim gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP bersiaga di sejumlah titik.